Halo, kembali lagi di Youtube channel Torik Hafiz. Di video kali ini, gue ingin membuat suatu makanan. Makanan ini tapi udah sempat viral juga, udah lama banget. Tapi di akhir tahun, kenapa gue baru kepikiran gue pengen bikin makanannya. Tapi nggak apa-apa. Kan kalau dulu viralnya itu es kepal milo. Setelah es kepal milo kan ada lagi tuh yang... Sekarang gue pengen bikin yang setelah es kepal milo itu es beng-beng. Mungkin diantara kalian udah tau ya, beng-beng. Ya makanan, itu kan dibikin es bisa tuh. Nah kali ini gue mau bikin cara buatnya. Kalau diantara kalian yang udah pernah nonton videonya atau cara buatnya... Ya udah nggak usah nonton videonya lagi. Karena kalian udah tau kan. Tapi kalau kalian yang penasaran dengan kebacotan mulut gue dalam videonya... Seperti video-video sebelumnya, berarti nonton video ini dari awal sampai habis. Untuk tutorialnya gue nggak bikin dalam bentuk video... Utuh badan yang tampan dan rukawan macam sehun. Tapi gue bakal bikin videonya di meja. Oke, sekarang bahan-bahannya udah ada di depan layar kalian. Sudah tertera jelas apa aja bahan-bahannya. Pasti kalian ya tau lah ya. Oke, disini gue jelasin bahan-bahannya dari awal sampai akhir. Yang pertama, siapkan sumpit. Nanti pasti bertanya ini sumpit gunanya buat apa. Sumpit itu gunanya nanti buat... Eh, jatuh. Nanti sumpitnya itu gunanya itu buat masukin ke dalam sini nih, ditusuk. Habis itu, kan udah deh liat aja nanti. Pokoknya siapin sumpit ini buat gagangnya intinya gitu. Nah, terus yang kedua, siapkan gelas buat nanti naruh tatakannya kalau udah dimasukin sumpitnya. Kan nanti buat naruh supaya dia tuh kayak berdiri standing gitu loh. Karena kan nggak bisa berdiri sendiri. Nah, terus habis itu... Serem dong kalau berdiri sendiri ya. Terus habis itu siapkan juga susu. Susu... Kalau gue makinnya dua, biar dia tuh nanti bervariasi gitu loh warnanya. Ada yang putih, ada juga yang coklat. Di sini gue nggak promosi, tidak mempromosikan suatu produk. Tapi seandainya kalau pihak BangBang dengan pihak Christian Flag melihat video gue seandainya ingin menjadikan brand ambasador, ceritanya ngarep nih ya. Ya itu, supaya gue jadi brand ambasador mereka, ya gue setuju, gue terima. Untuk jadi bintang iklannya juga, ya it's okay, I'm fine. Pokoknya gue juga mau lah. Di sini gue nggak mempromosikan diri, cuma menawarkan. Bukannya gue sombong atau apa ya. Kalau misalkan dari BangBang dan juga Christian Flag mau hubungin gue, bisa kok pihak komen atau juga hubungin DM gue di Instagram, di New Classic. Nih gue tempel gambarnya. Satu, dua, tiga. Tuh, udah ada gambarnya. Oke, kita lanjut. Siapkan susu. Ini karena gue pengen bervariasi, jadi ada dua ya. Yaitu BangBang Coklat sama susu Christian Flag yang putih. Tapi ini udah gue seduh. Nah, jadi kayak gini. Ini yang putihnya. Yang ini untuk coklatnya. Nah, terus jangan lupa cekkan intinya, yaitu BangBangnya. Terus abis itu gunting, karena kita akan menggunting-gunting untuk membuka ini. Oke, ini mejanya udah bersih, udah steril. Tapi kita masukkan sumpitnya ke dalam sini aja, biar kalian tuh nggak merasa jijik karena melihat mejanya. Tapi nggak kotor-kotor banget sih. Kita singkirin dulu susunya, taruh di sini. Nanti jatuh, mendingan taruh bawah. Kalau jatuh, nanti nggak bisa bikin videonya. Nanti harus beli lagi. Oh iya, untuk membuat ini semua totalnya cuma murah meriah. Cuma 10 ribu aja udah dapet. Nggak, gue nggak promosi. Maksud gue ngasih tau 10 ribu udah dapet 4 BangBang. 4 BangBang, 1, 2, 3, 4. Abis itu udah dapet susu ininya 1. Sama susu kental manisnya yang Christian Flex 1. Tapi kalau kalian pengen pake yang BangBang aja, nggak mau pake susu yang putih, itu jadi harganya 8 ribu rupiah. Kenapa gue tau? Karena gue udah kasih tau sama orang yang gue suruh belinya. Oke, yang pertama kita ancurin dulu. Karena kalau bikin S BangBang itu ada 2 cara sih sebenarnya. Mau isinya dibuka dulu, abis itu di ancurin, dimasukin lagi. baru diisi atau mau cara yang kayak gue. Kalau cara kayak gue itu lebih gampang. Nggak perlu repot-repot. Pertama kita ancurin ya. Ding-ding yang kita ancurin. Ya kan? Hancurin aja kerangan di biji-biji. Tapi jangan terlalu keras. Kenapa gue juga pernah bikin? Kalau ini sampai keras banget kita tekan, itu plastiknya bocor. Eh, namanya kecang gitu loh. Jadi pas lagi tuangin itu tuh, eh ngalir. Malah bocor. Aw, ngapes. Karena gue tekerakan kok ya mungkin ya. Tapi gimana ya? Nggak apa-apa. Ini udah kita hancurin ya. Kok keras banget deh. Kayak hatinya diasek. Ini curhat kali. Ah! Nggak usah lah. Sok-sok curhat ya kan. Ini kita. Kayaknya kok bisa sih? Ini kita hancurin. Nah. Kalau semuanya udah hancur. Udah merasa hancur. Udah merasa lembek semuanya. Semuanya di... Nggak. Semuanya. Iya jatuh. Semuanya di... Apa sih namanya? Kayak dikebawahin gitu loh. Biar nggak ngumpuk di atas. Ngerti kan maksud gue? Nah. Nah, ujungnya ini. Kalian potong. Tapi jangan banyak-banyak. Dikit aja. Nah. Hanya sekedar untuk kebuka aja gitu loh. Nah. Agak ini ya. Agak berantakan ya tutorialnya ya. Tapi nggak apa-apa. Biar seru-seru aja gitu loh. Ya pada dim-dim-baik. Ngopi nggak apa? Ngopi. Ya buset. Lebujuk udah ngopi. Nah. Oke. Karena semuanya udah kebuka empat-empatnya. Terus langkah selanjutnya kita ngapain? Yaudah jangan banyak tanya. Makanya nonton aja sampai habis. Oke. Karena gue pengen bikin bervariasi macem. Bervariasi macem. Ada yang rasa putih. Ada yang rasa coklat. Berarti bikinnya dua-dua ya. Ini untuk yang warna putih. Ini buat yang coklat. Kayak gitu. Nah terus. Ini. Apa sih namanya nih? Beng-bengnya kan kita buka gini tuh. Dalemnya gitu tuh. Udah hancur ya. Udah kita remuk-remukin gitu. Terus abis itu kita masukin. Ininya dulu. Susunya dulu. Kedalam sini. Nih. Bentar gue coba dulu. Hmm. Enak. Ini kita masukin. Terus. Ampe full. Ampe penuh. Nah. Sumpitnya. Kenapa gue pake sumpit? Nggak pake stick es krim. Ribet. Ini aja gampang. Bisa berkali-kali dipake. Nah kita apa namanya nih? Kita masukin jadi kayak gini deh. Gimana? Bagus kan? Abis itu kita masukin ke dalam gelasnya. Nah. Ini fungsi gelasnya adalah supaya dia berdiri. Gitu loh. Ampe full juga. Nah. Jadinya kayak gini deh. Keliatan nggak? Minggir-minggir. Piringnya minggir. Nah tuh. Jadinya kayak gitu. Terus kan ini mulai surut ya. Kenapa ini surut? Karena kan dia terbuatnya dari biskuit gitu ya. Jadi airnya tuh kayak berkurang gitu. Jadi sebelum dimasukin ke freezer. Mendingan ditambahin lagi. Susunya. Biar dia tuh jadi kayak padat gitu loh. Nah. Yang ini. Yang apa namanya nih? Yang coklat. Sekarang udah jadi kayak gini. Sekarang saatnya kita masukin ke freezer. Freezer. Kita masukin ke freezer. Yaitu. Untuk. Supaya esnya tuh menjadi beku. Tunggu sebentar ya. Gue udah bikin yang udah jadi. Oke. Kita sekarang mau lihat hasilnya yang udah kita buat. Yaitu es krim. Bukan. Yaitu es beng-beng. Kita. Nih gue kasih lihat ya. Hasil karya punya gue. Satu. Dua. Tiga. Nah. Nggak kelihatan ya. Yaudah. Ini gue bikinnya empat juga. Sama kayak tadi contohnya. Tuh. Eh. Gue bikinnya empat juga. Yang pertama kenapa ini belum gue buka. Biar. 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 Biar kalian tau bentuk wujudnya. Kalau udah. Kita masukin ke tadi. Terus beku kayak gini. No. No. Dalemnya. Kayak gini beku. Terus. Yang ini juga sama. Nah. Terus gue buka dua. Yang satu yang coklat. Yang satu yang putih. No. Ini yang coklat. Yang. Yang kanan. Yang kanan kalian ini coklat. Terus yang ini. Yang kiri kalian. Itu warnanya putih. Sekarang kita coba makan kedua-duanya. Tapi satu-satu. Gue mulai dari yang coklat dulu. Kayaknya ini menggoda sih. Menggoda kita coba. Satu. Dua. Tiga. Enak ya? Enak. Gak julip. Gak julip. Rasanya. Ya lah kayak bing-bing pada biasanya. Tapi mungkin dibikin variasi. Dibikin unik. Jadi es gitu loh. Sekarang yang putih. Manis banget. Oke. Dari dua ini. Gue lebih suka yang pakai susu bang-bang doang. Bukan yang putih yang putih. Karena kenapa? Karena kalau misalkan pakai yang coklat. Yang ini nih. Ini tuh rasanya beng-beng banget gitu loh. Enak. Jadi coklatnya coklat beng-beng. Bisa-bisa beng-beng. Tapi kalau misalkan yang putih. Kan susunya beda ya. Susu frisian flag tuh. Tapi beng-bengnya tetap pakai beng-beng. Jadi dia tuh lebih manis gitu. Jadi tuh lebih manisnya tuh manis yang. Yang manis deh pokoknya dibandingkan yang ini. Kalau ini manisnya manis coklat. Mungkin kalau kita. Karena ini pakai susu aja gitu ya. Jadi manisnya tuh manis susu gitu. Jadi ini lebih manis. Tapi dari keseluruhan gue lebih suka yang. Ini sih. Yang. Yang beng-beng. Apa sih namanya? Yang drink beng-beng. Sama. Pokoknya rasa coklat. Ini deh intinya. Ridep banget gue ngomong ya. Masih tau. Oke sampai disini. Oke sampai disini dulu video kali ini. Nantikan video-video gue berikutnya. Kalau suka tinggal di like. Jangan lupa komen. Dan subscribe di tombol bawah. Yang bacanya merah-merah gitu. Lo bisa baca kan? Yang subscribe itu. Klik disitu. Sebelahnya nanti muncul kayak lonceng. Kalian klik aja disitu. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari gue. Torik Hafiz. Sampai disini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau kalian belum menonton video-video gue sebelumnya. Ada kok videonya tinggal klik aja. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Oh iya di tengah-tengah ada lingkaran bulat. Bacaan. Kayak kalian klik disitu. Nanti muncul subscribe. Silahkan subscribe disitu. Terima kasih.